PEMBICARA 1 serta sepanjang jalur pantura yang masih berada di wilayah Margorujo Pati. PEMBICARA 1 Selain pembersihan APK, pihak Panwasca Margorujo juga melakukan rapat koordinasi bersama PPD dan Panwas TPS Sekejamatan Margorujo. Badrudin selaku Ketua Panwasca Margorujo berharap tidak ada kampanye saat masa tenang, serta pihaknya akan melakukan patroli pengawasan dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk datang mencoblos pada hari Rabu 27 Juni 2018. Ketua Panwasca Marjorujo dan bahkan memberikan informasi bahwa tanggal 27 Juni nanti masyarakat bisa antusias dalam rangka menentukan pilihan pemimpin Jawa Tengah tahun 2018 ini.